Halo guys, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Momiti jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian follow juga akun instagram aku Baiti Maser oke, di video kali ini aku akan bahas bagaimana cara merawat memeu supaya dia menjadi estetik supaya dia menjadi enak dilihat supaya dia menjadi pink supaya dia apa ya, supaya dia penuh dengan kebahagiaan supaya nanti si empunya supaya nanti si penikmatnya itu akan merasa apa ya, merasa lebih tertantang begitu ya, untuk oke ya, jadi gini guys kita sebagai perempuan kamu sebagai perempuan itu harus loh merawat banget-banget-banget aset ya merawat punya kamu karena itu merupakan suatu aset ya jadi harus dirawat ya karena itu adalah menjadi poin utama ya supaya nanti itu bisa bahagia ya di itunya gitu kan jadi yuk dirawat yuk gitu untuk zaman sekarang itu merawatnya gak perlu susah ya mau cara alami bisa mau pakai produk bisa bahkan skin care-nya pun ada gitu, jadi tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk menunda merawat ataupun kayak males-malesan buat merawat ya gitu karena zaman sekarang itu ekspektasi laki-laki itu terlalu tinggi ya gitu jadi kayak dia pengennya yang begini dia pengennya yang begitu gitu loh padahal dia sendiri aja kadang males buat merawat punya-nya gitu kan jadi intinya kalian baik laki-laki maupun perempuan yuk mulai dari sekarang untuk merawat aset punya kamu gitu ya ini yang mau aku bahas di video ini adalah yang untuk perempuannya aset untuk perempuan ya jadi kalau aku pribadi itu lebih suka perawatan yang alami ya gitu karena banyak sih sebenarnya untuk produk-produk yang memang dia itu sudah BPOM sudah aman dan sudah apa ya pokoknya udah ter pokoknya udah apa ya bisa dibilang pokoknya udah aman lah ya cuman kayak aku kayak masih kurang yakin untuk soalnya gimana ya soalnya aset loh maksudnya kayak kalau kita salah produk ataupun kayak asal-asalan memilih produk tuh nanti jadi takutnya kenapa-kenapa gitu lah ya sekali lagi itu adalah aset nah makanya aku lebih suka untuk perawatan yang alami gitu misalnya nih ya aku sharing nih ke kalian ya perawatan ala momidi ya untuk kesejahteraan apa ya kita sebutnya ya biar gak ini ya kita sebutnya apa ya lembah kenikmatan gimana apa ya sebutannya ya ya pokoknya untuk merawat daerah situ ya daerah V itu ya lubang buaya ya nah begitu nah jadi itu kalau aku tuh suka banget maskeran pake yogurt nah maskeran pake yogurt habis itu sekalian di scrub ya soalnya kan kadang ada yogurt yang memang dia agak ada bulir-bulirnya gitu loh ada gak sih setauku ada loh nah itu jadi dimaskerin dulu pake yogurt nah sebelum dimaskerin itu aku biasanya basuh dulu pake air anget ya aku basuh dulu pake air anget nah habis itu baru aku maskerin pake yogurt nah biasanya aku olesinnya yogurt itu pake yogurt cimori loh guys aduh aku sebut merek lagi itu ya pokoknya aku beli gitu ke Indomara terus aku pake buat maskeran V tadi gitu ya nah terus habis itu aku tunggu sampe setengah kering ya biasanya kalau misalnya aku males gitu ataupun kayak buru-buru gitu 15 menit habis itu udah aku bilas tapi kalau misalnya aku lagi senggang gitu biasanya aku tunggu sampe setengah kering gitu loh jadi nanti kan bisa sekalian di scrub gitu loh maksudnya bisa sekalian jadi scrub gitu nah gitu jadi kalau misalnya ditunggu sampe setengah kering juga it's okay gak apa-apa ya terus aku scrub gitu jadi kan nanti bisa mengangkat juga sel kulit matikan nah tapi untuk menggosoknya itu gak boleh terlalu keras karena kan area situ tuh sensitif banget ya maksudnya kayak ya harus pelan-pelan gitu nah terus habis itu habis dimaskerin terus dibilas nih pakai air dingin kan habis itu untuk meredakan apa ya mungkin meredakan gesekan atau rasa yang tidak nyaman itu aku biasanya aku maskerin lagi aku olesin pakai madu tapi madunya aku taruh di kulkas gitu loh jadi kan dingin tuh madunya nah aku olesin pakai madu ya gak usah banyak-banyak secukupnya aja dan itu merata ya sekali lagi maskarannya itu merata pokoknya benar-benar area itu tuh semuanya penuh bahkan aku lebih tebelin ke area area itu area itu jadi jadi biar menurut aku tuh biar kayak mantep aja gitu loh jadi aku tebelin di area situ terus yang area-area lipatan ya garis garis apa ya kalau disebutnya ya garis lingerie atau garis apa sih itulah oh garis bikini nah itu jadi biar mungkin yang warnanya agak gelap jadi agak terang gitu loh gimana ya bahasanya pokoknya itulah ya pokoknya di area-area lipatan atau garis bikini itu terus habis itu yang kerasa-kerasa lebih lebih apa ya lebih kusam nah itu ditebelin terus habis itu nanti kan udah dikasih madu tuh nah sama 15 menitan aja nah habis itu kan udah fresh nih nah habis itu baru dibilas lagi pake air amat atau pake air dingin begitu guys aku nah biasanya kalau sebelum dibilas itu kan pasti aku sekrep tapi aku gosok-gosok ya ataupun di sekrep tapi itu pelan-pelan gitu loh guys jadi jangan gosok-gosok-gosok gitu jangan jadi pelan-pelan aja gosoknya tuh dengan lembut gitu loh nah terus habis itu apa namanya digosok dengan lembut nah baru dibilas begitu jadi lebih sempurna nah itu aku biasanya maskeran itu seminggu tiga kali atau kalau memang aku lagi rutin sering aku setiap hari gitu loh setiap kali mau mandi sore nah biasanya aku kan misalnya kayak ada aktivitas pagi sampai siang gitu nah sorenya itu kan pasti mandi kan mandi sore nah itu aku biasanya maskeran ini pokoknya dari pantat terus V tadi itu pokoknya semuanya ini maskerin pakai yogurt dan madu mungkin next time aku bisa langsung praktek ya sama kalian kalau misalnya kalian mau gitu jadi biar kalian ngerti gitu loh kadang juga kalau misalnya aku tuh males dua kali maskeran kadang juga aku campur sih maksudnya kayak aku jadiin satu gitu loh yogurt tadi dicampur madu cuman aku lebih aku lebih suka sendiri-sendiri gitu maskerannya pertama pakai yogurt habis itu nanti baru diulangin lagi pakai madu gitu loh soalnya kalau kalau dicampur itu gini guys kalau dicampur itu jadi teksturnya tuh kayak mencair banget gitu loh jadi gak nempel di kulit gitu kalau menurut aku ya tapi kalau misalnya kalian mau lebih ringkes gitu dicampur juga apa-apa sih it's okay cobain guys hasilnya mantap banget karena aku udah merasakan dan hasilnya jauh lebih apa ya kalau misalnya kalian itu mungkin areanya terlalu gelap itu bisa jadi cerah loh terus habis itu juga mengurangi bau tidak sedap juga terus habis itu juga ngejaga supaya tetap bersih dan juga wangi mantap bisa memutihkan juga ya mencerahkan area tadi gitu oke jangan lupa dicoba ya see you next video bye-bye thank you udah nonton jangan lupa di subscribe ya bye-bye